Intro Sahabat, berjumpa dengan saya kembali Romo Paolo Suarezanto So'okarem Selamat merayakan Hari Raya Pentecostal Turunnya Roh Kudus atas para Rasul Dan kita juga mengucapkan ulang tahun kepada gereja kita Gereja Katolik Ini hari lahir gereja Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda semua Berdoa Rosario Roh Kudus Saya percaya Anda semua sudah ke gereja Sudah mendengarkan renungan Dan sudah juga mengikuti novena Nah, maka hari ini saya ingin memperkenalkan dan mengajak Untuk berdoa Rosario Roh Kudus Apa itu Rosario Roh Kudus? Sahabat, Rosario Roh Kudus Disusun pada tahun 1892 Oleh seorang biarawan Franciskan Kapusin di Inggris Sebagai sarana bagi umat beriman untuk menghormati Roh Kudus Doa ini kemudian memperoleh persetujuan apostolik dari Paus Leo XIII pada tahun 1902 Rosario ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menghormati Roh Kudus Sama seperti Rosario Bunda Maria Dimaksudkan para Rahib Dominikan yang membuatnya untuk menghormati Bunda Maria Sahabat terkasih Rosario Roh Kudus ini juga terbagi dalam lima peristiwa Seperti kalau Rosario Bunda Maria yang biasa kita kenal Hanya urutan doanya berbeda Nah, mari kita perhatikan diagram berikut ini untuk memahaminya Jadi, doa itu kita mulai Bukan dari salibnya Tapi dari manik pertama setelah salib Kita membuat tanda salib Manik kedua kita berdoa doa tobat Kemudian, manik ketiga kita berdoa Datanglah Roh Maha Pencipta Ini bisa kita nyanyikan, bisa kita doakan Nah, lalu setelah itu masuk ke peristiwa-peristiwa Ada dua manik besar Jadi, berdoa Bapak kami dan Salam Maria Kemudian, pada tujuh manik kecil itu Berdoa tujuh kali doa kemuliaan Lalu, masuk ke peristiwa kedua Peristiwa ketiga, keempat, dan kelima Setelah peristiwa kelima Ada dua manik besar juga Di situ kita mendoakan Doa aku percaya Lalu Bapak kami dan Salam Maria Lalu sudah selesai Lalu, setiap peristiwa pada bagian awal Itu ada intensinya Kalau doa ini dilakukan bersama umat Dalam kelompok Bisa juga diberi renungan Tiap peristiwa ada renungan singkat Renungan singkat begitu Nah, lalu warnanya apa? Macam-macam Jadi, karena ini ada manik-manik yang berbeda Itu bisa dibuat berbeda Contoh ya Ada yang menyarankan Agar manik Bapak kami dan Salam Maria Itu dibuat emas dan perak Lalu tujuh manik kemuliaan itu Dibuat warna putih Atau yang lain-lain Nah, persoalan yang ada adalah Sulit mendapatkan Rosario roh kudus ini Nah, saya berusaha membuat sendiri Jadi, saya membuat seperti ini Jadi, yang ini saya pakai gelang Jadi, rosario gelang Tapi, fungsinya sama Urutannya sama Kita buat begitu Nah, mari sekarang kita berdoa Rosario roh kudus Demi nama Bapak dan Putra dan roh kudus Amin Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalean Saya berdosa, saya sungguh berdosa Oleh sebab itu, saya mohon Kepada Santa Perawan Maria Kepada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Datanglah ya roh pencipta Hati kami kunjungilah Penuhi dengan rahmatmu Jiwa kami ciptaanmu Kau dikelari penghibur Karunia Allah yang luhur Kau hidup api dan kasih Dan pengurapan ilahi Di kau sabta karunia Dan tangan kanan ilahi Engkau yang Bapak janjikan Kau berkandakan bahasa Sinari hati umatmu Dan jurahkanlah cintamu Semoga dikakuatkan Yang rapuh dalam tubuhnya Halolah musuh umatmu Berilah kami damai mu Agar dengan tuntunanmu Kami hindarkan yang jahat Buatlah kami mengenal Serta mengimani terus Bapak dan putra yang tunggal Dan engkau roh keduanya Dipujilah ala Bapak Dan putra yang sudah bangkit Serta roh kudus penghibur Kini dan sepanjang masa Amin Misteri pertama Dari roh kuduslah Dari roh kuduslah Yesus dikandung Perawan Maria Wujud untuk misteri ini Dengan tekun Kita meminta bantuan dari roh ilahi Serta perantaraan Bunda Maria Untuk mengikuti Kebajikan-kebajikan Yesus Kristus Mencontoh segala kebajikannya Sehingga kita dapat menjadi Serupa dengan citra putra Allah Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra darabat Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Misteri Roh Kudus yang kedua Roh Allah turun atas Yesus Wujud khusus Peliharalah dengan penuh kesungguhan Anugerah yang tak ternilai Rahmat pengudusan yang dicurahkan dan ditanamkan dalam jiwa kita oleh Roh Kudus Pada saat pembaptisan Peganglah dengan teguh janji baptis yang telah kita ucapkan Tingkatkan iman, harapan, dan cinta kasih melalui tindakan nyata Serta hiduplah sebagai anak-anak Allah Dan anggota gereja Allah yang sejati Agar kelak kita dapat memperoleh warisan surgawi Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Misteri Rosario yang ketiga, oleh Roh Kudus Yesus dibimbing menuju padang gurun untuk dicobai. Wujud khusus, bersyukurlah selalu atas ketujuh karunia Roh Kudus yang dicurahkan pada kita saat menerima sakramen penguatan. Roh kebijaksanaan, Roh pengertian, nasihat, keperkasaan, Roh pengenalan akan Allah, kesalahan, dan Roh rasa takut akan Allah. Serahkan diri kita dengan setia kepada bimbingan ilahinya, sehingga di atas segala godaan dan pencobaan hidup kita berlaku secara perkasa sebagai seorang Kristen sejati dan prajurit Kristus yang berani. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Misteri keempat Peranan Roh Kudus dalam gereja Wujud khusus Bersyukurlah kepada Tuhan karena ia menjadikan kita sebagai anggota gerejanya Yang selalu dijiwai dan diarahkan oleh Roh Kudus Roh yang diturunkan ke dunia untuk tugas itu pada hari Pentakosta Dengarlah dan patuhilah tahta suci Wakil Roh Kudus yang tidak dapat salah Serta gereja pilar dan dasar kebenaran Junjunglah ajaran-ajarannya Dan belalah hak-haknya Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Misteri Roh Kudus yang kelima, Roh Kudus dalam jiwa-jiwa orang beriman. Wujud khusus, sadarilah keberadaan Roh Kudus dalam diri kita. Peliharalah dengan seksama kemurnian tubuh dan jiwa. Ikutilah dengan setia bimbingan ilahinya. Sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuran hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, iman, kerendahan hati, penguasaan diri, dan kemurnian. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi dan akan Yesus Kristus Putranya yang Tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Ponsus Pilatus disalibkan wafat dan dimakamkan yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang Kudus, Persekutuan para Kudus pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal, amin Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin terima kasih telah menonton!